Catat baik-baik, ada lima pilar tirani kekuasaan. Lima pilar tirani kekuasaan ini saya ambil dari perkataan seorang ulama dalam Tadaburnya. Kalau kekuasaan sudah sampai pada puncak tirani kekuasaan, kadang dia nantang Tuhan. Bukan cuma melawan, tetapi menantang Tuhan agar Tuhan mendatangkan azabmu. Dan kalaupun azab Allah datang, tetap saja dia remehkan biasanya. Apakah bencana alam, ataukah kebanyakan hutang, ataukah penindasan dari negara lain akibat kebanyakan hutang, dia tidak mampu merasakan. Pertentangan diantara masyarakat, serangan kepada penguasa, dia tetap dengan semua kebebalannya. Kalau kita bicara kekuasaan biasanya sangat ada dengan fir'aunisme. Nah disinilah dalam kisah tentang Musa dan fir'aun, ada lima pilar tirani kekuasaan itu. Kediktatoran, kekejaman akan merajalela kalau yang lima ini ada pada satu kaum. Yang pertama adalah raja yang zalim, yang berlaku semena-mena, yang tidak mengindahkan kepentingan rakyatnya, dan semata-mata mengikuti hawa nafsu dan emosi kekejamannya. Dan ini diwakili oleh fir'aun. Yang kedua, adanya orang kedua dia, biasanya menterika yang bisa menerjemahkan keinginan-keinginan si penguasa. Dengan berbagai cara merealisasikan keinginan si penguasa. Yang terkadang kejamnya lebih daripada si penguasa itu sendiri. Dan ini dalam kisah Musa dan fir'aun diwakili oleh haman. Yang ketiga, adanya pemodal sekelompok orang-orang kaya yang membiayai si penguasa. Karena si orang kaya ini juga takut, karena si orang kaya juga ini punya kepentingan terhadap bisnisnya, karena si orang kaya juga sekaligus ingin menunggangi si penguasa yang zalim ini, kalau ini sudah bekerja sama, maka semakin kacau lah satu negeri itu. Yang miskin akan bertambah miskin. Karena ini terkait dengan regulasi, tetapi kekejaman yang lebih parah lagi adalah, kalau keserahkan si penguasa masuk ke dalamnya. Dan yang ketiga ini diwakili oleh harun. Yang keempat, adalah agamawannya. Tentu yang dimaksud dengan agamawan di sini adalah, orang yang kelihatannya beragama. Tapi sesungguhnya, dia tidak beragama. Dia tidak menjalankan agamanya. Dia hanya sedang merealisasikan hawa nafsunya atas nama agama. Buktinya, dia tidak beramar-maruf nahimung karga pada penguasa. Dia hanya menggunakan senjata agama untuk membenarkan penguasa. Dan biasanya, agamawan seperti ini penjilat. Dan pengecut biasanya untuk berlidah tajam kepada penguasa. Karena tidak ada keberanian untuk amar-maruf nahimung kar. Dan pada masa itu, diwakili oleh tukang-tukang sihirnya Fir'auni. Yang kelima, inilah yang menyempurnakan tirani kekuasaan itu. Adalah wartawannya, medianya. Adalah media-media yang tidak pernah mau meliput kepentingan rakyat. Dan biasanya, baik jurnalisnya maupun lembaga medianya. Terdiri dari orang-orang yang melacur secara intelektual. Penakut secara nyali. Dan bukan pembawa kebenaran. Dan isinya adalah hanya penipu belakang. Dan itu, dalam kisah Musa dan Fir'aun diwakili dengan kata-kata Al-Hashirun atau Al-Hashirin. Terima kasih telah menonton!